Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh back to my channel Kang Roy official selamat berjumpa kembali rekan-rekan semua terima kasih sudah klik video kali ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe rekan-rekan yang baru menemukan channel Kang Roy dan lengkapilah sempurna kalah dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar rekan-rekan tidak ketinggalan video Kang Roy selanjutnya dan yang pasti bisa membantu yang lain mendapatkan informasi dan berbagi ilmu pastinya langsung saja ya bosku let's go ini dia ya bosku kita kembali lagi jangan di skip tonton sampel selesai biar tidak gagal paham dan yang dimana pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara sukses ternyak dan inilah sistem salah satunya teknik agar menunjang kesuksesan dalam berternak rekan-rekan itu tidak rugi untuk melakukan seleksi yang dimana entok kita itu yang pantas untuk dibesarkan entok kita itu pantas untuk diternak dan mana entok kita itu yang tidak pantas kita ternak dan kita jual saja atau bagaimana alangkah baiknya yang penting tidak berkelan yang penting tidak berkelanjutan di kandang kita bos ini dia contohnya ini dia contohnya kita melakukan seleksi atau penjarahan kita lihat di atas ya bosku ini rencana siap dibungkus rekan-rekan siap dijual maksudnya tidak selektif itu bukannya entoknya sakit atau bagaimana tetapi yang tidak cocok dengan selera kita ini entok ia semua anakan bundel kaji ya rekan-rekan yang di bawah ini selain yang jali ya yang jali beli kemarin dan ini menurut Kang Roy menurut saya itu motifnya atau postur dan lain sebagainya itu tidak cocok dengan keinginan Kang Roy tetapi kan setiap orang berbeda-beda bagaimana keinginannya jadi sesuaikanlah selera rekan-rekan masing-masing tidak harus sama seperti Kang Roy tetapi ini yang Kang Roy bagirkan yaitu ilmu penjarahan teknik seleksi dalam bertenang entok itu harus dilakukan dan wajib jika rekan-rekan itu ingin ternak entok sukses karena apa? dalam sebanyak kapasitas populasi di dalam kandang rekan-rekan semua itu pasti ada sebagian entok yang pertumbuhannya lambat mungkin kalau rambun motifnya kurang bagus kalau jumbo pertumbuhannya ada yang bagus ada yang tidak itu bisa difikirkan rekan-rekan tersendiri bagaimana alangkah baiknya karena itu bisa menunjang biaya operasional dan pengembangan dalam kandang kita rekan-rekan itu sangat penting sekali menurut Kang Roy dan itu wajib dan harus dilakukan dalam proses bertenang itu ilmunya dari ternak ayam boiler rekan-rekan bertenang ayam boiler yang dimana dalam proses ayam boiler itu berkembang atau saat masa-masa seleksi itu dilakukan penjarahan dibedakan mana yang posturnya kecil mana yang jantan, yang betina, dan mana yang pertumbuhannya sangat cepat itu sangatlah penting sekali ternyata Kang Roy baru tahu kemarin dan ini Kang Roy segera bagikan informasi dan ilmu kepada rekan-rekan agar kita itu bisa saling berbagi ilmu dan bisa sukses bersama karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain itu dia ya rekan-rekan harus diperhatikan dalam bertenang walau jangan tergiur kapasitas atau populasi di kandang kita itu banyak tetapi malah tidak menguntungkan dan tidak profit lebih baik sedikit tetapi bisa menghasilkan itu kuncinya ya rekan-rekan jadi rekan-rekan yang khususnya khususnya baru memulai bertenang atau biasa disebut pemula baru memulai dalam bertenang bisa dilakukan sistem ini karena ini sangat penting sekali dan sangat relevan dalam melakukan bertenang entah itu entok entah itu ayam ya rekan-rekan karena ilmunya ini dari peternak ayam boiler juga jadi bisa dilakukan dalam ternak entok bisa dilakukan dalam bertenang ayam jangan lupa informasi ini bisa dicatat ya rekan-rekan agar menunjang perkembangan ternak di kandang rekan-rekan semua semoga bisa bermanfaat semoga bisa membantu pastinya info, informasi penting berbagi ilmu dalam channel Kang Roy semoga bisa membantu rekan-rekan semua terima kasih ya bosku rekan-rekan yang baru menemukan channel Kang Roy silahkan ditekan tombol subscribe-nya jika menganggap channel ini bermanfaat dan pastinya lengkapilah dengan like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar rekan-rekan yang lain mengetahui dan pastinya tidak ketinggalan informasi yang sangat penting-penting kali ini terima kasih ya bosku salam sobat ternak ora ternak, ora penak bos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati